Halo para penonton informasi televisi, kita jumpa lagi dan kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana nasib calon siswa CASIS Polwan Bintara Noken lulus tidak terpilih 21 orang dari Papua Barat yang terdiri 4 orang gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMNI Cabang Manokwari 3 orang garda motor jalur merah putih Provinsi Papua Barat dan 14 CASIS Polwan mereka datang jauh-jauh dengan biaya mereka pribadi dari Papua Barat ke Jakarta naik kapal laut hanya meminta untuk Bapak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo bisa memberikan kebijakan untuk 14 CASIS Polwan ini yang sudah dinyatakan lulus tetapi tidak kepilih tahun 2021 Abdul Jalil Paus Paus selaku ketua lembaga garda motor jalur merah putih Provinsi Papua Barat sekaligus koordinator 14 CASIS Polwan Bintara Noken lulus tidak terpilih 2021 mengatakan untuk menunjang permintaan tersebut dan sekaligus bertepatan dengan hari Ibu Kartini pada tanggal 21 April tahun 2022 14 CASIS Polwan ini akan melakukan aksi baris berbaris di sekitaran di depan Istana Presiden dan aksi ini dilakukan untuk meminta tanggapan dari Bapak Kapolri dan melepas rindu dengan Bapak Presiden Jokowi Kami dari Papua Barat kami berjumlah 21 orang terdiri dari 4 mahasiswa gemini cabang Kabupaten Manukwari kami dari lembaga garda motor merah putih 3 orang sedangkan CASIS yang kami bawa disini ada 14 orang kami rencana kami datang ke Jakarta sini dari Bapak Barat merencana untuk minta kebijakan dari Kapolri kalau bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik 14 CASIS Polwan Lulus di Kerpel ini supaya diberikan kesempatan karena mereka ini sudah lulus tapi tidak dipilih kami akan melakukan aksi baris berbaris di depan Istana Merdeka atau depan Manas selanjutnya kami akan meminta tanggapan atau kebijakan dari Kapolri dan kalau memang kami diberikan kesempatan kami punya kerinduan bisa ketemu dengan Presiden Jokowi rencana aksi kami nanti tanggal 21 April ini bertempatan dengan hari Kartini bahwa kami akan menunjukkan bahwa inilah Kartini-Kartini dari Papua Barat harapan kami kami datang dari Papua Barat dengan biaya dan dana swadaya dari anak-anak kami sendiri untuk kami datang melalui kapal kami berharap kami pulang kami mendapat suatu harapan penuh untuk 14 anak-anak kami CASIS Polwan Lulus Tidak Kertil ini supaya bisa diakomodir dalam pendidikan Bintara Polwan di tahun 2022 ini itu harapan kami selaku Ketua Lembaga Garda Motu Jawa Merah Putih Gemini Kabupaten Manukwari dan orang tua 14 CASIS dari 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat saya atas nama Riko Rikson Iba dari Gemini Kabupaten Manukwari saya Ketua Gemini Kabupaten Manukwari dan disini kami bersama dengan lembaga Garda Motu Jawa Merah Putih dari Manukwari Provinsi Papua Barat kami disini kami juga turut kerjasama dengan lembaga Garda Motu Jawa Merah Putih untuk memperjuangkan ADD 4-1 yang mereka waktu itu tes sudah diniatakan lulus tapi tidak terpilih sehingga dengan kata lulus itu kami sudah kejar selama 1 tahun lebih dari tahun 2021 sampai hari ini kami punya kerinduan hari ini datang ke Jakarta bersama dengan Bapak dong di Garda Motu Jawa Merah Putih untuk menikapi proses ini agar kami meminta ke pemerintah pusat dalam hal ini Kaporli untuk memperhatikan adik-adik Polwani dimana kami dari Gemini Manukwari juga punya kerinduan supaya adik-adik ini dia kemudian untuk masuk mengikuti pendidikan di tahun 2021 ini itu harapan kami dari Gemini Manukwari setelah di tempat periksa kerapean siap periksa kerapean mulai 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 siap selesai Terima kasih telah menonton